Halo guys welcome back to my channel nah video kali ini kita mau bahas kenapa saya tidak bisa menjadi starseller gitu ya pertanyaannya begitu nah kita mau bahas kendala kenapa kok ada yang bisa nggak jadi starseller gitu ya Oke simak terus ya nah oke guys sebelum kita lanjut temen-temen jangan lupa temen-temen bisa join ke channel telegramnya ini channel telegram kok gila kakom supaya temen-temen bisa dapat update juga melalui telegram kalau ada info-info yang menarik mengenai digital marketing Facebook ad Shopee dan lain-lain Oke teman-teman ya Nah Oke kita mau bahas topik yang ini kenapa saya tidak bisa menjadi starseller ya jadi ini kadang dialami oleh beberapa penjual kadang itu eh tidak bisa menjadi starseller tapi nggak tahu kenapa gitu ya Biasakan kalau menjadi starseller teman-teman nanti ada syarat yang harus dipenuhi teman-teman akan dapat undangan undangan nanti ditingjau lagi selama beberapa hari lalu setelah itu teman-teman akan dapat info kalau akan jadi starseller pada tanggal sekian biasa begitu nah tapi eh seringkali ada yang berkendala dan nggak tahu kenapa Nah setelah saya simpulkan ternyata penyebab tidak bisa menjadi starseller itu secara garis besar itu ada dua ya ada dua ini yang saya tangkap versi saya yang saya pahami begitu nanti kalau ada teman-teman mungkin yang ada pengalaman lain silahkan boleh ditambahkan di komen di bawah ini ya Nah kita mau bahas satu-satu nah ada dua poin yang yang mau dibahas dan nomor dua nanti yang paling penting ya tapi kita bahas dulu nomor satu dulu Oke jadi teman-teman stay tune aja di video ini ya Oke lalu kita masuk dulu poin pertama nah poin pertama kenapa nggak bisa jadi starseller adalah karena belum memenuhi syarat starseller ya starseller itu ada syaratnya teman-teman syaratnya apa teman-teman masuk aja ke seller center ya seller center di Shopee nanti ada tulisannya seperti ini bagian kiri ada tulisannya program star teman-teman klik aja nanti akan muncul tampilan begini yang sebelah kanan ini Oke ini saya perbesar aja biar kelihatan ya Oke jadi ini syarat-syarat untuk jadi starseller ya pendapatan bersih di atas 100 juta pembeli berbeda 30 hari terakhir di atas 10 transaksi berhasil 30 hari terakhir di atas 30 ya ini targetnya Shopee yang ini Hai yang kolom ini ya yang tempat kursor saya ini ya present aset chat dibales di atas 80 penilaian toko di atas empat setengah poin penalti dibawah nol jumlah hari pelanggaran dibawah lima penalti tipe jalan tidak ada pembatasan akun tidak ada Nah jadi ini kolomnya ini kolom target syarat dari Shopee minimal Oke ya ini minimal yang kolom yang ini nah sebelah kanan adalah statusnya sudah terpenuhi atau belum ini kalau begini berarti yang hijau semua ini sudah terpenuhi kecuali yang paling atas belum terpenuhi nah yang kolom sebelah kiri ini adalah pencapaian di toko saya ya toko saya ini menunjukkan sudah terpenuhi semua ya kecuali yang atas nah jadi untuk menjadi starseller di Shopee itu teman-teman harus memenuhi ini semua ya kecuali yang paling atas itu boleh tidak dipenuhi ya yang paling atas boleh tidak dipenuhi itu sampai sekarang update-nya seperti itu sampai saya bikin video 14 Januari 2021 peraturannya seperti itu ya jadi teman-teman kalau ada yang bilang starseller harus di atas 100 juta enggak sih enggak begitu lebih tepatnya itu lebih tepatnya ini lebih tepatnya itu eh yang peraturan nomor satu ini Hai pendapatan besi Hai sebentar saya agak lupa antara 123 ini ada yang Hai nomor satu ini antara satu sama dua ini hanya opsional atau atau satu sama tiga yang opsional tapi enggak apa-apa itu enggak masalah enggak masalah pokok intinya teman-teman yang paling susah dipenuhi memang yang nomor satu ini ya nomor satu ini paling susah dipenuhi dan tidak wajib asalkan semuanya terpenuhi kecuali yang nomor satu ini tidak terpenuhi tidak apa-apa jadi teman-teman kalau tidak memenuhi yang nomor satu pun ini teman-teman sudah bisa diundang menjadi starseller Hai gitu teman-teman ya Nah teman-teman harus paham ini dulu oke nah lalu yang kedua ya yang kedua ada sebetulnya ada satu lagi yang banyak terjebak tidak bisa menjadi starseller ini terjebak disini kenapa karena apa karena tulisannya gini jadi ada warning ini saya foto ini saya foto dari punya teman saya karena saya nggak bisa screenshot punya saya karena sudah kan saya sudah jadi starseller jadi saya cuma dapat foto ini mohon maaf kalau fotonya agak buram jadi di warningnya itu tidak memenuhi syarat tulisannya ini agak kurang jelas jadi saya tulis lagi di bawah sini ya tulisannya kamu belum dapat bergabung dalam program star karena produkmu tidak memenuhi kriteria sebagai penjual star hubungi customer service shopee untuk info lebih lanjut nah ini teman-teman sebetulnya ini yang lebih sering terjadi ketimbang yang pertama tadi ya ini yang lebih sering terjadi nah apa maksudnya produk belum memenuhi syarat gitu kan apa maksudnya produk belum memenuhi syarat produk belum memenuhi syarat maksudnya seperti ini teman-teman ini yang saya yang saya ini ya saya lingkarin merah ini ini penyebab produk dianggap belum memenuhi syarat ini saya screenshot dari pembicaraan email saya sama salah satu CS shopee CS shopee menginfokan seperti ini tapi kalau saya nggak salah info ini ada juga di peraturan shopee jadi teman-teman bisa cek juga di peraturan shopee oke nah ini kenapa tidak bisa memenuhi syarat star seller ini sering terjadi termasuk salah satu akun saya pun kejadian ini yang pertama terdapat logo merek terkenal yang diduga kw di foto produk ya di fotonya di fotonya tapi kenyataannya kenyataannya si shopee tidak tidak memeriksa sedetail sampai di foto-foto itu kenyataannya oke jadi ini saya kasih tip and trick sedikit soal ini lalu yang kedua terdapat nama karakter yang disebutkan pada nama produk atau variasi yang melanggar hak cipta dan dijual tanpa izin pihak berwenang nah yang kedua ini yang paling sering kena teman-teman jadi teman-teman tidak diperbolehkan untuk menjual barang yang mengandung nama karakter terkenal nama karakter terkenal nama karakter tertentu yang ada izin hak patentnya istilah gitu loh maksudnya gimana maksudnya gini ini saya menjual jaket anak bergambar Hello Kitty nah Hello Kitty itu tidak diperbolehkan disitu teman-teman tidak diperbolehkan di judul produk Shopee di nama produk Shopee itu tidak diperbolehkan Hello Kitty Doraemon Little Pony LOL ya yang karakter-karakter begitu tidak diperbolehkan kenapa? karena secara hukum memang mereka ada lisensenya gitu kecuali memang produk anda adalah produk yang betul-betul resmi dan sudah ada lisens kalau itu kena blok teman-teman ngomong aja ke Shopee tapi kalau produk-produk kita adalah produk-produk murah yang dalam notabene tidak ada lisensenya tidak ada lisens dari izin dari pemilik brandnya pemilik brand Doraemon, Hello Kitty, LOL itu kan urus izin yang kalau kita tidak punya urus izinnya itu ya itu produk kita tidak bisa dijual di Shopee karena Shopee memvalidasi ini kalau ketahuan begitu biasanya sama Shopee di close bukan di close, sorry tidak boleh jadi star seller tapi nanti ada level berikutnya ada nanti level berikutnya ada kalau produk kita bisa dihapus Shopee itu ada, tapi saya tidak jelaskan di sini teman-teman tonton aja ada video saya menjelaskan tentang itu nah lalu yang ketiga terdapat keterangan seperti KW, KW Super, Replica, Semi-Ori, Create-Ori, Create-Ori, Create-AA, Supercopy, Replica gitu ya pada nama produk dan deskripsi produk nah jadi teman-teman hati-hati nih ya hati-hati ada yang nulisnya bukan KW KW Super, bukan KW juga tidak boleh yang penting ada kata-kata KW itu tidak boleh KW Super, KW Replica nah teman-teman perhatiin deh di nama produk ini ya teman-teman nama produk dan deskripsi produk jadi deskripsi produk pun itu teman-teman mesti cek gitu ya, jadi ini teman-teman mesti perhatikan oke, perhatikan terutama judul produk dah itu paling penting dah judul produk judul produknya perhatikan lalu yang kedua baru deskripsi lalu yang ketiga foto foto ini setau saya foto itu belum terlalu diperhatikan sama Shopee yang paling diperhatikan itu judulnya paling penting lalu ke deskripsi foto itu terakhir gitu ya, teman-teman seperti itu ya nah, jadi teman-teman kalau misalkan ada warningnya yang seperti tadi tulisannya belum dapat bergabung karena produk belum memenuhi syarat ya, yang notabene ini sering terjadi teman-teman cek produknya teman-teman cek karena saya juga pernah kejadian begini saya juga pernah kejadian begini kalau punya cek ada karakter tertentu dalam judul produk saya dan gambar juga nah, itu yang tidak diperbolehkan oleh Shopee lalu setelah itu waktu saya kejadian saya hapus semua barang-barang itu yang ada nama karakter tertentu gambar-gambar tertentu nah, lalu saya hapus selesai itu saya fokus ke barang-barang lain yang tidak ada nama karakter itu dan alhasil itu diterima Shopee setelah itu oke teman-teman ya oke, teman-teman silahkan cek teman-teman produk teman-teman syarat-syarat tadi yang atas juga kira-kira mana yang belum terpenuhi di akun teman-teman di akun jualan teman-teman oke teman-teman ya saya percaya ini untuk mengejar jadi star seller itu penuh tantangan kadang ada yang mudah jadi star seller kadang ada yang memang penuh tantangan untuk jadi star seller oke, jadi saya ucapkan semangat teman-teman jangan sampai pantang menyerah karena menurut pengalaman saya sendiri waktu saya jadi star seller itu omset saya naik cukup lumayan cukup lumayan setelah saya jadi star seller oke teman-teman dan kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like share dan tentunya subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa dapat info kalau saya ada upload video berikutnya mengenai digital marketing yang nonton di facebook jangan lupa bisa di like dan follow fanpage kami thank you teman-teman sampai jumpa di video berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih